Udah keliatan UBB hero 10, terus sama yang lain-lain yang udah terjun ke Ski Lodge Itu dia, kan katanya-katanya tuh, tadi ada yang nantangin Mau coba turun untuk di arah Blue Zone Dan sejauh ini udah ada 3 tim Untuk ambil Blue Zone-nya ada 2 tim juga Yang bakalan coba untuk ngamanin dari arah Mothouse Dan berhasilnya cuma diunis sama 1 tim aja Sentral, kemungkinan bakalan banyak sekali dong Betul, Sky sudah ada yang dapat senjata dari GPP Next D4U, langsung jump shot lagi Pakai Vector-nya, pakai Thompson-nya, masuk, masuk, masuk aja Bagus banget, coba keluar lagi Cari lagi, cari momentum yang bagus Dan 1 point kill, berhasil di-take down Berhasil didapatkan oleh Lexi 4U Tapi berbeda dengan Ahai, yang cukup sekarang Tersisa 44 HP saja Coba berkeliling dulu, di dalam lantai 1 Ngelut mayat yang tersedia Dan mereka akan mencari lagi siapa Yang bisa di-knockin Dan area Blue Zone, tampaknya tidak biru lagi Yo Baby, tampaknya jadi merah berdarah Tapi kita bakal berpindah ke area Mothouse Dimana sudah terjadi pertemuan antara tim mix dengan tim nomor 7 Saling tetap menatap Mereka sudah tahu, si satu sama lainnya, Yo Baby Dan ngomongin sama Mothouse sendiri ya Biasanya tuh, tim VT di area Mothouse tuh Early tuh ngebagi jadi Mothouse dalam sama luar Tapi kali ini, bener-bener uniknya Udah ada open fire juga Dari seorang ABM Mix Tapi bahkan coba untuk menurut dua Mereka tuh dua-duanya itu ada di dalamnya Mothouse Jadi, gak ada sama sekali satu player yang ada di luar Mothouse Jadi ini bakalan unik banget Karena banyak juga yang di area Ski Lodge Kemungkinan juga harusnya bakalan coba ada yang kabur juga Untuk arah Mothouse-nya Tapi serasa bakalan kita lihat Karena ngomongin soal resource Bang Udi sendiri Oke, dia udah punya VSS kali ini Dan juga ada satu global Tapi kayaknya harusnya Masing-masing cuma punya satu weapon aja Jadi gak ada yang dua weapon Dan ngomongin soal satu weapon aja Mungkin amunya juga Cuma bener-bener masih satu doang ya Ngomongin Mothouse dalam ya Ini harusnya bakalan susah banget sih harusnya Buat dua-duanya Betul, dua-duanya ini masih sama-sama minim resource Dan makanya mereka lebih banyak nangan Kalau misalkan mereka Lebih banyak resource-nya udah pasti Mereka cenderung ngebiku Apa berani untuk maju Tapi kita juga harus tau Mothouse itu Satu team turun di Mothouse aja Masih miskin Apalagi dua team turun Miskinnya dua kali lipat Cuma lagi Salmix yang cukup berani Pegang geranan Masakan bakal akan kena Wow 70% HP yang terkena Tapi kita ngeliat ini Dino Eh, kelihatan wiski terkenang Dan begitu saja Tapi kita kembali Ke point of view dari Ina Di Salmix yang sudah cukup kekara Masih ada back-enduk Di gulung-gulung Tapi ternyata Filomix Sebasti mendapatkan efek Tokyo Dan di sisi lain Rizal Luke akan membalas Enak dari kawan-kawanan Dan ternyata satu fight Yang sangat cepat Eksekusinya dari tim mix Tanpa kehilangan siapapun Mereka berhasil Meratakan Memwipe out kawan-kawan Dari Rizal Swager Oh baby Wah, ternyata Rizal Swager ya Udah langsung dipulangin aja Nyesain sembilan tim Sekarang dengan 32 player yang lain Terus tergeser sedikit Kali Yang mana dipsnya Langsung berhasil buat dikena-buka Untuk di Rizal Skilouch nih Betul sekali Hilang sudah dua member dari tim Dava Saat ini Tapi Heka Troll Dengan kesabarannya Menunggu dari tim Dava yang maju Akhirnya mereka bisa mendapatkan dua takedown Dan satu momentum yang bagus sekali Dimanfaatkan oleh Heka Troll Dan satu suruh tari hubungan lagi Kepala Micin Micin pun cukup sekarat Tampak akan menunggu untuk diselamatkan Tapi Lexiforio Cukup terjepit Karena Gheiser Akan terus-menerus memberikan pressure kepada dia Yang saat ini menjadi launch survivor Dan satu lagi Peluru dari Kars 9K Milik Heka Troll Berhasil memulangkan satu tim sekaligus Yaitu tim Dava 25 Aduh Dava 25 Ternyata ya kegurian Micin Itu tidak mampu ya Untuk membantu teman-teman Buat jauh lebih survive lagi Karena tadi anak-anak dari Dava sendiri Ngomongin soal skill launch Sebenarnya masih klasik banget Team fightnya cuma dari arah Dua arah ya Dari arah bawah sama dari arah atas Dan tadi dari anak-anak KSG juga Mereka sebenarnya cuma masih ada dua player Dan anak-anak dari tim nomor limanya Gak begitu notice Kalau misalkan ada dua player juga Yang coba sebenarnya Rotasi dan ngambil untuk dari arah atasnya Sampai akhirnya yaudah Langsung aja Ke sandwich posisinya Ke jepit Dari arah atas juga udah dua player Mereka juga gak bisa buat kemana-mana Nah ditambah lagi juga tadi Ada hand cannon juga Dia sedupa megang hand cannon Dan juga resource goal Juga dimiliki sama anak-anak Dari tim yang ada di bawah ya Tadi ya KSG ya Sampai akhirnya juga hand cannonnya juga Walaupun sebenarnya on point Posisinya Tapi gak berhasil Buat ngedapetin damage Tadi ke arah dari Anak-anak KSG Dan geser juga kita Menuju ke arah pojok Dari circle ya Ini dari anak-anak AS Ada Riza X Uwoi Anak-anak Uwoi Dan kawan-kawan Yang udah langsung masuk aja Ke arah crossroad Harusnya ini mereka tadi Berarti dari Pulau Margo Tapi harus gue mendengar sedikit Ada Ada swing Ada tembakan Tembakan Dari arah mana Itu Apakah kira-kira dari arah mix Tadi aku pikir mix Ternyata bener loh Kamu bilang Dia gak tumbang semua Aku pikir tadi ada Yang keculik satu Enggak tadi Tadi keburu diri mix Mas terakhir-akhir Ya mantep kan Gak kehilangan siapa-siapa loh Mantep-mantep Tadi soalnya match keduanya ini Sebenernya walaupun Ini ya Mereka tuh Bener-bener ngamanin Untuk late gamenya Kalau gue gak salah Mereka tuh tiga besar deh Eh tadi di match pertamanya Juga mereka Dapet posisi kedua Abim tuh lagi on fire tuh Tadi tuh Dan tampaknya sampai saat ini juga Dia masih on fire kan Dari bandingkan kawan-kawan yang lain Dia udah pegang dua kill juga sendirian Bahaya banget ya Jadi salah satu tim yang berbahaya Buat hari ini Dan kemungkinan buat Next-nextnya juga Tapi kali ini Kita kalau misalkan lihat Dari arah mapnya Tadi kita udah sempat Ngespot ke arah crossroad Terus sekarang ada DJNA juga DJNA ada di arah Lumber Mill Jadi harusnya sih Beberapa tim kayak masih Saling jauh satu sama lain ya Oke Tuker dulu Mau dituker apa kali ini Betul Masih jauh Terus tadi kita juga Harusnya sih banyak yang udah habis Di skill-loss tadi ya Karena ada tiga tim Nah cuman nih Ada dari kawan-kawan hero 10 Ternyata cuman sih sesatu orang Last man standingnya Coba mumpet Ya mau ngapain kan Satu orang tiba-tiba maju bar berkembang Itu namanya nyetor nyawa kan beb Iya gak mungkin Apalagi ngomongin soal mapnya sekarang Adalah purgatory Oke ya ada raja lagi Yang dapetin satu player lagi ya Dan menjadi New kill leader Dan kalau misalkan Aku denger dari tembakannya sih Itu adalah senjata favorit dari OBB Dia SVD gak sih itu tadi Waduh 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 Dem 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 Soalnya Tegas bulat berwibawa kan ya Berwibawa Anak mix nih Bawa pala orang Sekarang Ini dari Ada satu lagi Dari tim mix Terambah bertemu dengan lawan Dan kita Akan dipulangkan ke lombe Dan kawan-kawan dari Hekart Terima kasih mendapatkan 8 point kill saat ini Oh baby Tapi tahun ting manis dulu dong Titan Anak-anak mix Berarti tim yang tadi Dapetin bu ya Betul Buat di ronda kedua Dan ternyata mereka Walaupun sebenarnya Kill pointnya lumayan banyak Untuk ronda ketiga sekarang Tapi mereka tumbangnya tuh Di peringkat ke delapan Jadi Ini sebenarnya Yang harus bener-bener Di notice ya Kalau dapetin kill point Banyak di arah early Kalau tumbangnya Juga Masih di arah mid game Itu bakalan jadi Satu hal yang Lumayan menyedihkan Buat nantinya di kelas men Dan tadi anak-anak X game Kalau yang lagi dan lagi Gamanin Berarti berapa tim tuh Yang udah dia dapetin Wah sekitar tiga Timnya sih Dua ya Dua ya Totalnya sih dua Karena dia dapet delapan Oke Dua tim udah diamanin Udah lumayan banget Dan dia tuh Tadi nambil yang di pojok kan Skill watch kan Di arah blue zone kan Itu Tim-tim yang penuh tantangan Ya berarti ya Dan diamanin juga Jiwanya tuh Jiwanya tuh suka sekali Adrenalin kenceng ya Beb ya Aduh Cuman ini menarik Beb Ngeliat purgatory Itu sekarang Temponya lebih cepat Daripada map-map lainnya Nah Map paling gede Tapi Fightnya lebih keras Sekarang aja tuh Sudah tersisa 7 tim Dengan 25 orang yang masih hidup Nah bener-bener 25 player yang alive ya Rata-rata kalau misalkan ada Tim yang coba buat team fight Itu bener-bener langsung nge-clear Semuanya mode house juga Tadi kayak gitu kan Langsung nge-clear Satu tim sekaligus Terus udah gitu juga Di skill host juga Begitu Dan hati-hati Tadi play zone-nya Buat di kalah hari tuh Udah bener-bener Dapetin satu player ya Jangan bermain-main Dengan play zone Dan ini Aduh kosong banget Mak Kosong banget Ini ada satu Setu tim ya Terus satu juga masih ada Di arah force juga Terus tadi anak-anak XG juga Masih ada di arah skill host Terus anak-anak dari tim nomor 10 juga Tadi kan mereka turun di Brasilia Juga masih ngambil di Karena tengahnya Dan hero nyempil sendirian disana Harusnya kalau misalkan dari segi rotasi sih Dari arah minimapnya Kemungkinan yang bakal coba bersinggungan Antara dari tim satu Terus udah gitu dari anak-anak Tim RSJ dan kawan-kawan ya Yaitu ya tim enam ya Dan juga tim nomor sembilan nih Karena bakal yang coba untuk ngambilnya Dari sisi pojok map kanan Nah itu dia Nih Kalau ditebak-tebak Rasanya sih Fils bakal masuk ke zona ketiga ya Soalnya nih dari kawan-kawan tim nomor 10 Itu cantik Awalnya mereka drop di Brasilia Cuma mereka langsung pindah ke Vils Karena rasa yaudah lah Brasilia udah milik mereka sendiri Udah cukup diluting Dan gak bisa terlalu lama juga Karena bandingan zonanya kan cukup ke atas nih Makanya mereka langsung pindah ke Vils Satu Satu decision making Yang menurut gue bagus banget Tapi lain halnya Sama tim-tim ini banyak juga Yang masih berada di pinggir-pinggir zona Menurut gue akan cukup repot Apalagi di match dari Ini ya Dari zona kan udah lebih sakit sekarang Ya udah jauh lebih sakit lagi Dan kali ini juga ternyata Circle-nya bener aja Kata emak Bakalan bergerak ke arah Vils Dan harusnya kali ini Masih belum ada tim-tim yang bakalan ketemu juga Karena tadi Tens untuk fight-nya juga udah lumayan besar banget Di early Dan ngomongin soal advantage Untuk beberapa tim yang bermain sekarang Itu semuanya itu masih utuh 4 player Cuma hero aja Satu-satunya tim Yang emang kesisa Solo alias jomblo Alias launch survivor Dan udah ngamanin di Taurai Jadi gak mau kemana Sebenernya ini ya Kalo paling gak 2 atau 3 player aja 2 deh 2 player deh Posisi hero tuh enak banget tau Dia udah dapetin tawar Terus dia bisa matakin Dari arangnya tim 1 Harusnya kalo misalkan coba untuk turun nih Ini keliatan juga posisinya Apalagi dari anak-anak tim baru Wah ini seharusnya udah bakalan saling liat sih mak Iya udah saling liat Cuma masalahnya hero gak boleh nembak duluan Gak ada super bahaya Tapi keliatannya nih Hero udah nembak duluan Oke Langsung coba ditatakin siapa Tuhan di lower ground udah cukup sekarang Tapi masih terlindung di balik lu Coba gulung-gulung mat kita terlebih dahulu Tapi sayang sekali dari hero 10 Harus udah berhati-hati lagi Di atas bukit itu sudah ada yang lewat-lewat Oh baby Keliatannya kayak sebut-semut di mata hero 10 Tapi hero 10 cuai aja Yang keliatan yang masuk dalam jangkauan Seperti dia bakal ditembakin terus aja Ya dengan VSS nya juga Dan kita tau juga dengan VSS damage per second Kali ini bakal coba untuk tapping-tapping Terus gak berhenti 7 medkit tinggal dual Apa kira-kira hero bakalan bisa untuk hero Versus everybody Kali ini ya Karena bakalan ngelawan 4 player Dan sebenernya ada tim 1 juga kah yang notice Oh enggak-enggak Tim 1 lagi anteng-anteng aja di field ternyata Lagi anteng-lagi anteng Langsung malah sekarang Gak mau ikutan Iya gak mau ikutan Karena dia lebih purfokus sama yang cantik-cantik Namanya cantifa Cantifa Aduh Aduh Ngomonginnya cantifa nih Yang bakal kita liat nanti Sekarang kita masih ngeliatin hero 10 Ya meskipun sendirian Tapi mentalnya baja banget Gak takut Dan liat ada 4 orang yang coba-coba maju ke deket dia Ini bisa dapet loh Bisa 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 dapet Cuma dia perlu sabar sedikit aja Perlu nunggu momentum yang tepat Tuh 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 Ternyata Anak-anak AXG itu notice juga Kalau misalkan ada Mungkin bunyi-bunyi tembakan dari arah atas Ada suaranya Sampai akhirnya Ternyata Oh Langsung berhasil diamani sama Talsef Filonya udah langsung dikurangkan Di peringkat ke 7 Aduh Sayang sekali Tapi gak apa-apa Nice try loh Nice try loh Dia udah berani banget loh Itu dia mau nembakin sama 4 orang yang coba-coba masuk ke area towernya dia Itu kan tuh lumayan delay pergerakan si timnya Talsef lumayan lama gak Dan sekarang ini kita akan beralih ke tim di Chantifa Yang sebenernya deket banget sama tim nomor 1 Yang sebenernya deket banget sama tim nomor 1 Yang sebenernya deket banget sama tim nomor 1 Tapi bakal kedatangan orang ketiga juga Posisi dari tim Chantifa ini bakal kesayang show ini Oke Kita bakal sama-sama lihat apakah bakalan kesayang sandwich Tapi biasanya kesayang sandwich itu Kalau di fields ya Dia masih bisa loh buat survive Bisa Kadang Justru yang ada tembak-tembakan tuh malah yang Yang ini sama kanannya ya Kita lihat nih Kira-kira anak-anak cantiknya bisa untuk survive atau enggak Di antara posisi yang terjepit seperti ini Karena dari anak-anak AS Ada siroh dan juga kawan-kawan Kaliannya juga masih coba untuk ngolot aja Di arah rumah sabun belakang ya Coba buat tapping-tappingnya Intim-intim sedikit-sedikit aja Dan masih sejauh ini sih masih belum coba Ada yang kelihatan mau coba buat ngeras ya Tapi ini ngomongin soal anak-anak cantiknya sih Resourcenya enak banget Belum ada sebelas Terus seperti itu kalau gue gak salah tuh Ada lima Jadi ngomongin resourcenya enak-anak cantiknya sih Jauh lebih matang sih Betul Udah Walaupun mereka mau di-engage Atau mereka yang mau engage Mereka sih udah lebih siap lah ya Secara resourcenya Cuma masalahnya nanti Eksikusinya akan seperti apa Tapi minimanya ada satu keputusan yang bagus nih Yang dilakukan sama cantiknya Dia gak mau sampai Ini lawannya tiba-tiba kabur begitu aja Jadi vehikelnya itu langsung dihancurin Nah sekarang Di bagian killfit Sudah ada satu notifikasi bahwa Hecatrol Ini abis dapetin satu knock lagi Oh baby Infonya apakah yang terkenok itu berhasil dieksekusi dipulangi ke lobby atau enggak Nah itu dia Karena kali ini ternyata anak-anak AX sih Gak bisa coba untuk fokus aja ke arah dari bagian fieldsnya Karena dari atasnya juga udah ada tim lain juga Jadi mereka juga kali ini bakalan coba untuk Kepecah fokusnya itu harusnya dari tim nomor sembilan ya Dengan ngebagi satu tiga kali ini Oh dua-dua ya harusnya ya Dua player juga bakalan coba untuk fokus ke arah atas Dan ternyata cirkelnya untuk ketiganya kali ini oke masih di arah fields dan semuanya harusnya masih ke bagian buat cirkel Oke saya 6 tim dengan 24 player yang alive Lagi bentar lagi cirkelnya juga bakalan bunyi Tapi semuanya sih udah disini sih Udah udah di dalam ya Semuanya udah di dalam Nah sekarang Satu dua tiga empat Belum keliatan lagi bahwa baby Ada dua yang belum masuknya Sekarangnya kita ada satu Tiga Sepuluh sama enam Nah ada dua lagi nih yang belum keliatan Tapi gapapa Nanti kita tungguin dulu aja Karena sekarang nih ya Nih gencatan senjata tiga tim lumayan lama Kalau dilihat-lihatnya Antara nomor satu, tiga, sama sepuluh Nah sekarang Nohold tuh, satu tuh Iya Akhirnya nih yang dari jauh yang kita tunggu-tunggu Siapa nih yang mau ikutan masuk juga Akhirnya sudah masuk oh baby Ikutan absen Ikutan absen juga Tapi ngomongin soal late game Terus udah gitu ada di arah fields Ini bakalan jadi satu burang Buatin kemungkinan yang coba untuk nge-save terus-terusan Karena kalau misalkan Mau dicoba untuk di-open fight-nya Itu bakalan jadi jauh lebih baik lagi Karena kalau misalkan nanti Team fight-nya bakalan jauh lebih berantakan Duduk itu mepet-mepet circle Dan kita bakalan lihat juga Harusnya ini circle-nya kemana nih Udah mepet Nah, 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 nah Bakalan ke tengah gak tuh Kalau yang di atas-atas nih Yang ada di luar circle Bisa coba jauh lebih sabar lagi Sampai yang di bawahnya Kayak coba untuk pecah duluan Itu harusnya sih bakalan enak sih Buat di atas Buat atak kita Eh, tapi kita nyata Ternyata itu begitu Yang di dalam fight-nya Gak ada yang kebagian semua loh Itu ada satu tim ya Iya, cuman-cuman si cantik Fado Sama tim nomor satu tuh Yang posisinya lumayan enak Yang satu cover pinggirnya Yang satu cover tiga perempatnya Sedangkan di nomor tiganya Ini net, dia sekarang lagi pas galau nih Kalau dia muter Dia bakal ketemu sama tim nomor sembilan Tapi kalau misalkan dia maju Dia bakal dihadang sama dua Nah, sekarang resikonya Dia mau incer yang mana dulu Resiko mana yang sanggup Aduh, doh, 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 eh penonton Coba dong di kolom komen Siapa yang boyah ini Aduh, sudah mulai semakin menarik Karena dari tim cantik Fado Sudah notice ada satu pergerakan Loncat-loncat indah Dari tim nomor tiga mulai coba disamperin Dideketin sekali lagi Sedikit tapi sedikit Terlihat sudah ini Dari tim nomor tiga Dikepul di dalam satu kampan Akan langsung ditembaki oleh Haikal Dengan satu senjatanya Dia tidak berhenti Menghabisi global yang dipasang oleh lawannya Dan cantik Fado Melakukan engkis tadi sayang sekali Cantik Fado Akan terkenok down terlebih dahulu Menunggu untuk diselamatkan Dan tiga kawannya Akan maju Memberikan bantuan Opopop krononya Supaya bisa Melakukan river terlebih dahulu Kepada cantik Fado Dan sisi lainnya Melihat satu orang Dikenok satu Dicoba jumpsuit Tapi popop krononya Bagus banget Tidak jadi terkenok Tapi rap kece Berhasil di revive kembali Dan perlawanan masih utuh Empat tahun empat Tapi bangsa jadi revive Terkenok lagi Sekarang posisi dari krononya Cukup memusingkan Bagi tim AES Terjadi Satu revive Rival Dan sekarang tiga orang dari AES Sudah terkenok Menyesalkan Kaspar Seindirian Melawan seluruh dunia Pisa berhenti dulu Di satu pojokan rumah Untuk melakukan medikasi Tapi lain halnya Dengan tim Cantik Fah Yang sudah mulai maju Ke arah lainnya Mereka melakukan satu pergerakan Di dalam kampan Langsung di knock it Langsung coba Di end What a nice base Satu poin kill Akhirnya berhasil didapatkan Oleh tim Cantik Fah Tapi belum sampai situ aja Permainan belum berakhir Karena ada satu lagi Berlain yang datang Popop krononya Tepat sekali dari lawannya Menghalangi peluru-peluru farel Untuk masuk Untuk menang Tapi coba diputar lagi Di luar Kelihatan Dan set Isporn akan puas Di posisi ke enam Dan sekarang ini Tim Cantik Fah Mendapatkan satu kompon kaya Yang menurutku ini Cukup nyawa loh baby Oke Dengan lima tim yang ada 12 player yang alive juga Ini satu hal ya Tadi sebelum kita sirkel Bener-bener gerak banget Itu masih enam tim Dan enam timnya juga Itu pecah yang lama banget Tapi AS Satu playernya Langsung dipulangin gitu aja Nyesain empat Dan juga sebelah player yang alive Dan anak-anak AR Aether Dan juga kawan-kawan Kali ini masih untung Empat player Dapetin satu advantage Dan juga ujung sirkel berikutnya Betul sekali Sekarang keuntungan Sekarang ini dipegang Sama kawan-kawan dari Aether AC Bersama ini Kit Kat Mereka mengontrol Area pinggir sirkelnya Dan bakal lempar Kisah rata Sampai tauset Akan puas di posisi keempat Tetap Lagi-lagi terkenok Tapi it's okay Masih ada bala bantuan Yang akan mengcover dia Berserta lawan-lawannya ini Akan dimajuin oleh The Brush Yang langsung masuk Tapi pop-up gue Mengganggu sekali Ada ini Heller Yang langsung digunakan Granatnya Mister blockir Lalu satu cruel Tapi langsung dipop-up Rona Dan yang sangat baik Oleh seorang bas Geket Dari sisi lainnya Akan coba mengepul Last man standing Dari trino ke-10 Udah hancur banget Keluannya Bakal disampai Halo Halo manis Oh sorry Masih terpengok Perhalang oleh satu buah Langsung ditembaki lagi Dan cantik Halus pas Di posisi keempat Parel Tidak bisa Mestikir posisi Lebih lagi Tapi ada satu Yang di luar zona Habis karena zona Dan juga satu shot Dan milik the pass Dan segini adalah Buah Untuk kawan-kawan Dari Etherledda Wiss Wiss Baru aja diomongin Panjang umur Ternyata ya Tadi ya Before Ternyata ya